Halo lor, kita lagi mau coba POC, pupuk organik cahit. Bidakannya untuk petani-petani lah, kalau bisa kembali ke organik, kita kembali ke organik ya lor. Tapi kalau yang cukup duitnya gak apa-apa, mau beli nasi semua gak apa-apa. Ini untuk petani yang kayak kami, kayak kita. Ini kita semuanya dari air biasa. Nah, sampai pagi pun gak akan bercahaya nih lor. Daripada buang-buang biaya ke lab, kan kita bisa buat alat ini. Nanti tutorialnya kita buat, khusus untuk pembuatan deteksi ini. Apa sih namanya ini? Alat pengukur kesuburan, kakak. Muruk-muruk, ngomong-ngomong aja ya. Nah, ini yang pernah makanya NPK, NPK pabrikan. Kalau sahabat tani yang lebih paham, tahulah itu kenapa lampu ini bisa nyala, itu karena apa. Nanti googling aja sendiri. Ini NPK pabrikan. Ini Jakaba, Bang. Ini Jakaba. Tapi baru hanya beberapa hari dibuat dari mulai pengoplosan ya. Iya, Bang. Nah, masih sedikit redup lor. Tapi Alhamdulillah udah bercahaya. Ini? Itu POC jeruk, Bang. Ini POC jeruk. Jadi, kalau prinsip kita lor, jeruk yang rontok, diembat, atau diserang oleh hama, lalat buah, atau kita bilang, cicit kalau disini bilang, itu kita nggak kita buang jeruk yang rusak itu lor. Semoga kalau sependapat, ayolah kita kembali ke organik. Jadi kita fermentasi lagi jeruk yang diserang hama ini, kita kembalikan lagi jadi pupuk. Nah, hasilnya gini lor. Gini lor sebulan ya. Sebulan lebih. Hasil fermentasi dari sebulan lebih. Nah, terangan lor. Dulur biyek yuk lor. Nah, ini? Kalium, Bang. Ini kalium pun kita buat sendiri. Bahannya nanti kita buat tutorialnya masing-masing sendiri ya lor. Nah, lebih terang ini lor. Besok-besok kita ambil hasil dari 3 bulan pemakaian pupuk organik ini lor. Nah, ini? Nah, ini juga jakabah. Tapi udah hampir 3 bulan lor. Ini hasilnya lor. Oh, lebih terang kan lor. Sama jakabah yang baru berapa minggu ini lor. Nah, ini jakabah juga. Tapi ini redup yang ini ya. Nah, ini udah berbulan lor. Sampai lor. Ini? Sama lor. Ini juga jakabah yang udah lebih dari 2 bulan lebih kita buat. Dan nanti, apa yang namanya? Jamurnya kita ambil lor. Sikit, singkat. Dikit aja lor. Jadi kalau di sini lor. Gitu hasil panen, harganya anjlok. Petani kan pasti sedih lor. Jadi banyak yang dibuangi karena kekecewaan. Kita, ayolah kita manfaatkan sampah atau hasil yang rugi ya, apa Ron ya. Iya, bang. Itu kita buat pupuk organik cair sendiri. Nanti cerita sedihnya Roni nanti yang beritain. Oh, penuh itu nangis kan. Apa sedih? Sedih, bang. Seribu pun gak laku, bang. Sayur sawi seribu pun gak ada yang mau motong, bang. Nah, denger tuh lor. Nikal om mohonnya aja. Di sini sayur sawi seribu pun sekilo gak ada yang mau gitu, lor. Karena aja buang ke paret, tuh, lang. Dan kita gak mau gitu, lor. Jadi, berapapun harga tani kita, kita kan tetap berupaya, kita tetap dapet, kan. Iya, bang. Janganlah sampai hasil tanam kita buang, karena itu cewa harga, lor. Jangan tuh bapak-bapak, ibu-ibu juga. Bantulah petani yang kecil ini, pak, bu. Iya, bang. Ya, kan gitu di bidangnya, kan. Iya, bang. Betul, bang. Ya, kalau mereka gak mau bantu, ya silakan. Kita berpikir, kita gak boleh sedih, kita harus sedih lah. Iya. Nah, ini lagi, lanjut. Yang sayur buah tadi. Sayur buah, lor. Nah. Nah, jadi kalau pupuknya kita buat sendiri kan, mau seribu kan, kita tetap menang, kan. Iya, bang. Minimal gaji capek kita, kan. Gak beli pupuk, kan. Iya, bang. Ini. M4, bang. Nah, ini M4. Ini agak hitung-hitungan nih, lor. Karena aku gak tau nih. Oh, udah cahaya juga. Jadi, M4 pun, daripada beli, kalau di sini, satu liternya itu, atau satu botol, itu 32 ribu. Kalau kita buat sendiri lor, kan dari per liter bisa jadi 10 liter. Dan alhamdulillah sekarang stok. M4 buatan kita, yang buat ini adik kita ini. Sujud. Stoknya udah sekitar 4 ribu, bang. 4 ribu x 25 liter. Sekitaran segitu, bang. 100 liter, bang. Nah, jadi lor, nanas busuk, atau nanas yang diserang tikus, kan daripada dibuang, kita manfaatkan tuh jadi M4. Tutornya pun nanti kita buat juga, lor. Ini ya, M4, ya. Iya, bang. Ini hasilnya juga sama-sama M4 beli, atau pabrikan. Maaf yang punya pabrikan M4. Ini kan belum cukup. Jadi kan buat sendiri ya, pak. PSB, bang. Ini PSB. Nah, PSB juga nyala, tapi belum terang hari lor. Ini PSB juga. PSB juga, bang. Nah, ini PSB yang putih. Nah, ini PSB yang putih, konon katanya bagus untuk tumbuhan sayur, bukan buah. Kalau yang merah ini, bagus untuk buah. Saat ini kan baru PSB ada dua jenis. Dia hijau dan merah. Iya, bang. Kalau gue bilang, sekarang udah ditemukan lagi PSB putih. Karya atau hasil cubo-cubo, coba-cobanya sujud dan selagan. Udah lebih terang? Iya, bang. Udah bilang apa lagi? Udah bilang mantap, bang. Kamer, kamer. Udah enak, bang. Dia tinggal bilang mantap. Jadi, lebih kurangnya segitu aja lor. Tetap, ayolah kami dari Nopalipurba CS atau kewaris mengajak segeluran yang ditani kalau kita bisa buat kenapa harus beli. Kalau bisa murah kenapa harus mahal. Itu aja. Tetap semangat. Salam, ini lah semangat lah. Petani sukses. Sukses. Ini Jakaba, nak. Oh, Jakaba ini, nak. Nah, ini kan udah sore kita pake center lor. Jadi, ini sekitar jalan bulan kedua ya, bud? Iya, bang. Oke, sekolah kanan jud? Ini agak ya. Pintu lang. Ini, nah. Tengah, ambil, nak. Oh, gitu. Tengah, gitu. Wah, ini nyatu ya. Tengah, nggak apa-apa. Putih. Engkau kan kita bisa nge-dragan itu. Atas ya? Nggak apa-apa. Nah, ini tulang. Ini biang dari si biang segini aja bisa dikembangin. Terus tulang. Ini lor. Jadi, kita mengembang biang kan Jakaba ini langsung udah makin nyebar udah mulai penuh. Ini usia dari biang sekitar sebulan lebih ya, bud? Iya, bang. Biang lebih kurang segini ya, segepok ini ya. Iya, segini, bang. Jadi, dalam waktu sebulan lebih udah sebanyak ini. Berkembangnya udah apa dia? Makin penuh. Nah, nanti tutor cara membuatnya kita buat lor. Jadi, biar petani semangat dan dapat rejeki. Sudah kembang semua. Ini nanti yang awak buat nanti ke abang tulang. Jadi, seumur itu abang gak beli pupuk. Udah yuk? Bisa mampuan yuk? Tangan juk. Ini aku ambil segini. Untuk juga gitu. Banyak tuh gak apa-apa nih. Bagi soalnya. Tapi, tapi keempat kelemahannya ya. Tapi, kelemahannya kayungnya dia tulang. Untuk buah kurang. Kemahannya untuk kesuburan kolor. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.